Selasa 24 September 2019 Dokumentasi kali ini dimulai dari kami berpamitan Untuk berangkat menjalani aktivitas rutin kami Aku harus mengantar keluarga kecilku ke Karangawen Kami berangkat lebih pagi Karena di madrasah dimana istriku mengajar Sedang dilaksanakan penilaian tengah semester Banyak yang harus dipersiapkan Setibanya di Karangawen kami mampir ke warung yang minggu lalu kami kunjungi untuk sarapan Untuk makan kami berdua hanya menghabiskan 11.000 rupiah Seusai sarapan Aku pamit untuk kembali ke Meranggen Menunaikan kewajibanku Sesampainya di tempatku bekerja Terlihat siswa-siswi regu andalan SMPN 3 Meranggen Sedang berlatih Hari dimana LPPP dilaksanakan tinggal 4 hari lagi Rutinitas setelah bil berbunyi Tanda dimulainya kegiatan Belajar mengajar kembali dilaksanakan Hari ini sekolah mengadakan rapat dinas Rapat yang menentukan bagaimana status para siswa selanjutnya Dalam rapat tersebut Semua bermusyawarah Menentukan siswa mana saja yang masuk dalam kategori pelanggaran ringan Sedang dan berat Dan membahas apa konsekuensi yang diterima dari tiap level pelanggaran tersebut Sebelum rapat dimulai Bapak Wiwin Edi Widodo selaku camat peranggen datang Beliau memberikan kiat dan saran dalam menghadapi kasus yang tempoh hari viral hingga ke televisi nasional Setelah Bapak Camat memberikan kiat dan sarannya Beliau pamit untuk melanjutkan agendanya Rapat pun dimulai Sesi dengar pendapat dimulai dari Bapak Ibu Wali Kelas Dilanjutkan Bapak Ibu Guru Mata Pelajaran Dalam rapat tersebut Telah menghasilkan nama-nama siswa Yang masuk dalam kategori pelanggaran ringan, sedang, dan berat Dari hasil tersebut akan diteruskan pemanggilan orang tua Setelah rapat usai Kegiatan belajar mengajar kembali berjalan Dan tak lama Azan berkumandang Waktunya melaksanakan ibadah Perihal penggalangan dana solidaritas untuk membantu pengrusakan motor yang dilakukan oleh teman-teman kalian Maka sekolah menyatakan bahwa tidak ada bungutan apapun kepada semua siswa Baik itu kelas 7, kelas 8, kelas 9 Jadi sekali lagi tidak ada penggalangan dana atau bungutan solidaritas untuk membantu pengrusakan motor yang dilakukan oleh anak-anak kelas 9 Oleh karena itu Apabila terjadi Dimintai Atau ada penggalangan dana Maka sudah dikategorikan pelanggaran terhadap sekolah Dari pengumuman tersebut Rupanya salah satu dari pelaku kemarin kembali berulah Siswa kelas 7 dimintai dana sukarela Dana tersebut dikumpulkan untuk mengganti kerusakan motor yang telah dirusak oleh para pelaku Sekolah dengan tegas menyatakan bahwa bungutan tersebut adalah pelanggaran Waktu menunjukkan pukul 3 sore Waktunya siswa mengikuti ekstra kulikuler Karena pesami semakin dekat Diwan pasukan penggalang SMPN di Gamranggen akan menampilkan pentas seni esok Karena akan ada lagu baru Aku pun mulai mengajari mereka Kegiatan diakhiri dengan latihan baris berbaris sekali lagi Terima kasih telah menonton!